Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Bangat Hari ini aku mau membahas tentang aturan-aturan atau tips-tips buat kamu yang baru datang di Swedia Atau berlibur di Swedia supaya kalian tidak salah dalam bersikap atau gak kaget gitu Kayak Bangat dulu, terkejut dan shock gitu waktu pertama kali datang di Swedia Apakah tips-tips atau informasi-informasi itu? Tonton video ini Buat kalian-klan yang baru datang di Swedia atau mungkin turis gitu Yang baru berkunjung mungkin sebentar-sebentar aja Please, please tonton video ini dan dengarkan baik-baik supaya kalian tuh gak bikin kesel orang gitu Atau gak kaget juga dengan yang terjadi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di Swedia Yang pertama, yang paling penting itu adalah di tempat umum Yaitu ketika kamu di kereta Itu, kamu please deh Jangan berdiri di depan pintu gitu Berdirilah di samping sebelah kanan atau kiri pintu Karena dahulukan orang yang mau keluar Baru nanti kamu bisa masuk Aku paling swabel Sekarang ya, dulu biasanya juga kalau di Indonesia Berdirinya di depan pintu gitu Karena mau secepat-cepat dia dapet ya kan Tapi kalau di sini, please itu ngeselin banget Sama kayak aku juga ngerasa kesel sekarang Kalau misalnya setiap kali aku udah nunggu di sebelah kanan-kiri gitu Terus tiba-tiba ada orang langsung aja berdiri di depan Dan selalu aja tipikalnya adalah bukan orang Swedia Atau ya kelihatan kalau mereka itu pendatang gitu loh Bukan bermaksud rahasis ya Tapi mungkin aku gak tau mereka gak tau Atau mereka gak mau tau Tapi please buat teman-teman Indonesia aku Kalian tolonglah Tolong berdirilah di sebelah kanan dan kiri Dan sabar menunggu untuk orang yang di dalam keluar dulu Baru kita bisa masuk ke dalam kereta Tenang aja, gak akan ditinggal gitu loh sama keretanya Dan jarang banget kereta itu sampai penuh sesak gitu Kecuali memang jam-jam pulang kantor atau jam-jam sibuk Berikutnya perlu kamu tau bahwa lift itu Atau his Atau apa sih Pokoknya lift itu digunakan bukan untuk kalian-kalian yang normal gitu Jadi bukan buat kalian yang bisa jalan normal Bukan buat kalian yang sehat yang muda gitu Dan lift itu sebenarnya digunakan untuk orang yang tua Pensiunan, orang tua sepoh Yang susah jalan, yang gak bisa jalan Yang pake walker Atau buat orang tua yang bawa stroller kayak gitu Nah, bukan buat kalian-kalian yang sehat wal alfiat gitu Tapi ini lucu banget Itu sebenernya aturannya ya Cuman aku adalah anak mager sedunia Seperti kalian-kalian yang makan nasi ya kan Jadi kalo misalnya naik tangga tuh kayak ngos-ngosan gitu Orang kuat gitu rasanya Makanya selalu mencoba pake lift gitu Tapi sebenernya aku kalo pake lift itu Jujurly ya Aku seolah-olah Aduh lagi sakit nih gitu Aduh kayak porak-porak lemas Atau nunggu ngeliatin kalo gak ada orang gitu Baru aku naik lift gitu Tapi kalo ada orang lain Misalnya mereka pake stroller Atau mereka orang tua Itu ya aku coba nungguin mereka duluan Atau yaudah deh aku naik tangga gitu Karena malu Cuman kadang-kadang kesel juga ya Misalnya aku udah bawa stroller gitu Terus tiba-tiba ada yang sehat gitu Sehat Kayaknya ngapa-ngapa sih mbaknya ini Atau emasnya ini Kenapa sih pake naik lift gitu Terus kadang-kadang ada bahkan yang sampe ngebiarin Orang tua itu Nungguin setelah dia gitu loh naiknya Jadi kayak Ih Kayak gak tau diri banget sih gitu loh Jadi please Kalian temen-temenku yang aku sayangi dan aku cintai Please Kalo kalian di Sweden Di Stockholm terutama Jangan naik lift Kalo kamu keadaannya sehat Please Ambil tangga Dan lagi juga Ternyata pemakaian lift itu adalah Tidak whole board head Jadi banyak orang di kantor Atau di manapun di sekolah Mereka memilih Atau mungkin apartemen ya Apartemen yang tiga lantai gitu Itu harganya mahal Walaupun gak ada liftnya Aku tuh kayak What? Aku gak akan mau ya Tiap hari naik tangga Kelantai tiga lagi Tapi disini mungkin orang menganggapnya Itu kayak sebagian Bagian dari olahraga gitu Which is nice Tapi Sekali lagi Karena aku makannya nasi Jadi aku agak berat gitu Kalo mau naik tangga Tapi tolong Buat temen-temen aku Jangan naik lift Kalo kamu keadaannya sehat Ambillah tangga Oke? Next adalah Perhatikan suara kamu Kayak aku Aku adalah Tipe orang yang kalo ngomong Itu terlalu excited Terus terlalu Kenceng gitu Terus kayak orang berantem Kadang kalo ketemu Orang yang cocok Tapi tolong perhatikan Baik-baik Kalo kamu ada di ruang umum Misalnya Tempat coffee shop Atau mungkin di kereta Itu Jangan ngomong terlalu kenceng Gitu Itu kayak Irrit Cerat gitu Irrit Irritating Pokoknya itu Mengganggu banget gitu Buat orang lain Yang ada di sekitar kamu Apalagi kalo Kadang kamu ngomong di telpon Gak sadar Kamu ngomongnya kenceng banget Itu kayak Ish apa deh Gitu Tapi ada kalanya juga Ketika ketemu sama temen-temen Indonesia Gak bisa kontrol gitu Karena Langsung Gaya ngomongnya langsung berubah Gitu kan Karena gaya ngomong orang Indonesia Yang terlalu bersemangat Dan Wow Dair Dair Gitu kan Kadang-kadang ada juga Temen yang terlalu heboh Sampai Mendingan kabur dari situ Berikutnya Di kereta Sekali lagi Kalo misalnya ada yang senyum-senyum Sama kamu Itu please jangan GR Terutama di kota Stockholm ya Aku sering kali ngalamin Senyum gitu Terus aku ikut senyum gitu Biasalah Wong Jowo kan langsung Iya Iya Hai Walaupun gak kenal gitu Tapi ternyata mereka itu ngomong sama Itu Earphone Gitu Jadi kadang-kadang gak Gak keliatan gitu Earphone-nya Tapi ada juga yang Kadang-kadang Apa namanya Mereka ngomong sendiri Dikira ngomong sama kita Terus Dilihat-lihat Ini Gak ada earphone deh kayaknya Gak ada apa Jadi Oh orang gila Jadi biasa juga Ada yang orang gila Jadi gak usah heran gitu Kalo kamu menemukan Orang yang ngomong sendiri Tanpa earphone gitu Tapi juga harus hati-hati Ketika ada orang ngomong Terus ngeliat kamu Atau senyum sama kamu Itu belum tentu Dia ngomong sama kamu Karena dia ngomong sama orang lain Yang ada di telepon Berikutnya adalah Ketika kamu belanja Di Sweden Terutama lebih ke grocery ya Belanja kebutuhan Sehari-hari Kayak di supermarket gitu Kamu gak usah heran Kalo kamu ngeliat Orang gak mau Beli Kantong plastik gitu Dan bahkan kadang Kadang ngebawanya tuh Sampai Sini Bawa ini Bawa ini Bawa ini Bawa segala macam Sampai jatoh-jatoh Kadang Atau dimasukin ke tas Tapi sisanya juga Dipegangin kayak gini Sepanjang jalan Itu biasa banget Karena apa Karena itu adalah Hold board head Atau Support to sustainable Jadi mereka Tidak mau membeli plastik Karena itu Merusak lingkungan Jadi kalian Kalo misalnya Beli Indomie Misalnya Gak usah deh Pake plastik-plastik Bawa aja Gak usah malu Kalo di Indonesia Mungkin kamu bisa malu Ih pelit banget sih Masa beli plastik gitu aja Gak mau Atau Berapa sih Berapa sih Bukan masalah berapanya Tapi ini Kamu adalah Bagian dari support kamu Untuk lingkungan Untuk masa depan Anak-anakmu Dan cucu-cucumu Ya kan Kalo kamu mau Membantu cucu-cucumu Atau Menyediakan tempat Buat Generasimu Maka Bantulah Untuk menjaga lingkungan Berikutnya adalah Lagi-lagi Di kota Jadi kalo di kota Kalo kamu Menemukan penyeberangan-penyeberangan Yang tidak ada lampunya Itu Kamu bisa langsung Menyeberang Gitu Gak usah nunggu Karena aturannya adalah Kalo kamu Kalo tidak ada lampu merah Maka kamu langsung jalan Dan Pejalan kaki itu Diprioritaskan Jadi mobil itu Wajib Atau Harus berhenti Gitu Wajib Wajib ya Walaupun Ngelihat kita Masih di pinggir aja Mobil itu sebenarnya Wajib untuk berhenti Tapi tetap harus hati-hati Karena banyak Pengendara Etienne Gitu Ngeselin Aku suatu hari Juga Pernah Bawa anak Gitu Terus Tiba-tiba Anakku gak mau Aku harus pegang stroller Terus anaknya gak mau jalan Terus dia mau ke arah Yang berlawanan Terus aku harus Berjuang Untuk membawa strollernya Dan Nari anakku Supaya gak Gak pergi ke arah yang lain Dan itu Di Di tengah Cross Cross road Di tengah Penyebrangan Terus ada Mobil yang tiba-tiba Marah Gitu Kayak Are you crazy Mungkin gitu Pokoknya Aku tuh Shock Cuman Diliatin doang Bodoh Otaknya Jalannya terlalu lambat Jadi aku kayak Hah Dia marah sama siapa sih Aku gak ngerti Gitu Cuman setelah jalan Setelah jalan lagi Baru kepikiran Kayaknya dia marah sama aku Why Gitu kan Goblok gitu Baru aku Misu-misu Misunya telat Gitu Dan Please perhatikan juga Selalu menyebrang Di Tempatnya Di penyebrangan jalan Jangan pernah menyebrang Sembarangan yang Oh Disini nyebrang Oh Itu lebih berbahaya lagi Ya Kalau di kota Kamu pasti tetap akan terus melihatlah Banyak yang melanggar peraturan ini Tapi Ya Kalau kita bisa mengikuti aturan Why not Itu kan untuk keselamatan kita sendiri Ya kan Nah sementara itu dia Yang perlu aku sharing Buat panduan kalian yang Baru datang di Sweden Atau yang mungkin berlibur di Sweden Terutama di kota Stockholm Supaya kalian gak salah-salah dalam bersikap Atau gak salah dalam bereaksi gitu Gak kaget Gak shock Gitu Oke Oke sampai jumpa di video berikutnya Di informasi-informasi lainnya Yang mungkin bermanfaat Jangan lupa subscribe Jangan lupa di share buat teman-teman kalian Hei do Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih.